Halo guys, selamat datang di channel Kola Yusuf Ini adalah review mobil All New Kijang Innova 2.4 V-Matic Luxury Baik tipe Matic maupun tipe manual tidak ada perbedaan pada bagian eksterior dan interiornya Hanya perbeda pada bagian sistem transmisi Ini adalah tipe diesel Kola Yusuf Jangan lupa like video ini Subscribe dan aktifkan loncengnya Terima kasih Dari bagian headlamp Disini lampu utamanya sudah menggunakan proyektor Lampu dimnya sudah menggunakan Masih menggunakan bohlam ya, sorry Yang ini sudah pakai LED Di bagian bawah terdapat lampu sen, lampu rating dan juga Fog lamp yang ada krumenya disini Di bagian samping ada corner sensor Terus di bagian depan kita bisa lihat ada krumenya disini cukup memanjang Dan disini juga untuk grill utamanya bagian depan itu menggunakan black glossy atau piano black Tampak depan Tampak depan Alnyu Kijang Innova tipe V Yang diesel ini seperti ini ya Kurang lebih sama aja dengan yang tipe bensin Kemudian kita cek bagian mesin Nah disini akan ada perbedaan Pada bagian mesin Tampilannya seperti ini Yang tipe diesel ini rapi banget Karena ada penutupnya Mesinnya menggunakan GD Kemudian disana ada Minyak rem dan juga sistem pengereman ABS Kemudian disini ada Air radiator Power steering fluid Kemudian ini untuk mengisi oli mesin Dan disini buat ngecek Oli mesinnya Ini untuk mengisi air wiper Dan akhirnya menggunakan GS Terus disitu kalau misalnya kehabisan BBM Dan diisi gak mau hidup Bisa dipompa dari situ Oke guys Nah disini perbedaannya yang tipe diesel Sudah dicat sewarna body ya Dan dilengkapi dengan peredam Berbeda dengan yang tipe bensin Kemudian kita lihat Ke bagian samping Nah disini untuk Spionnya Dilengkapi dengan krum Sama dengan tipe bensin Yang disini sudah Pakai lampu rating juga sama Dan kece spionnya bisa di retract Untuk handle pintunya Masih sewarna body Belum krum Di bawahnya terdapat side body molding Kemudian tempat Pengisian BBMnya ada di sebelah kiri Bisa pakai solar Atau pakai deks Kemudian untuk Peleknya Sudah menggunakan ring 16 Bandnya bridge tune Ecopia Oke Ke bagian belakang Pertama bagian atas disini sudah dilengkapi dengan roof spoiler Dan Antenanya sudah Suck fin Kemudian untuk lampu Stop lampnya masih menggunakan bohlam ya semuanya Ini Innova Innova Tipe V 2.4 Diesel Di bagian kaca belakang sudah dilengkapi defogger Kaca filmnya lumar dan ada whipper belakang Dan ada chrome yang memanjang disini Terus di bagian sini terdapat kamera parkir Terus di bawahnya sini Sudah dilengkapi dengan Empat buah sensor parkir Dua sensor corner Dan dua sensor belakang Dan disini karena tipe luxury Terdapat Bemper belakang Dan juga Ada penutup banser Hanya saja Belum ada muffler cutternya ya Pada bagian ini Oke guys Nah disini kalau tipe V Itu ada garnishnya seperti ini Kita buka Bagian belakang Nah disini terdapat kargonet Sama saja Kemudian Ada lampunya Disini ya Terus disini tempat penyimpanannya Buat tool sheet Tool kit Dan juga Dongkrak Cara ngelipatnya Sama saja Disini bahannya Fabrik Cara ngelipatnya Sama Dengan tipe bensin Yang ini Tipe diesel Bensin Sama saja Kemudian Kaitkan disini Nah Oke bagian belakang Sudah Kita masuk saja Ke dalam Di bagian sini Bahannya Fabrik Kainnya lembut Enak Terus disini Dia sudah pakai Black Garnisnya disini Pake piano Black Terus disini Ada Otomatiknya Untuk bagian Driver Yang lainnya Masih manual Buat ngunci Window Kaca spion Buat mengatur Kacanya Buat ngunci Pintunya Pada saat Jalan Terus disini Ada Cup holder Dan ada Pocket Terus untuk Kuncinya Modelnya Seperti ini Sama saja Dengan tipe V yang Bensin Nah Seperti ini Ini buat Munci Dan ini Buat buka Jadi Kalau mau Buka mobil Ini Tetap harus Mencet Di kuncinya Kemudian Dari bagian Samping Sini Kita bisa Lihat Disini Ada Ornamen Kayu Ada Top Folder Disini Bagus Terus disini Warnanya Ada Agak Kekuning Kuningan Gitu Ya Biasanya Silver Garnis Warna Silver Yang ini Agak Kekuning Kuningan Mirip Tipe Venturer Yang kita Review Waktu Lalu Kemudian Disini Ada Di bagian Bawah Sini Ada Security Ada Parkir Belakang Buat Naktifin Otomatikan Ada Corner Sensor Buat Naktifin Otomatikan Ini Buat Buka Kap Mesin Dan Ini Buat Buka Tangki BBM Kursinya Sendiri Bahannya Fabrik Motifnya Seperti Ini Motif Macan Kemudian Ini Buat Reclining Ini Buat Naikin Atau Turunin Kursinya Kita Masuk Aja Nah Ini Untuk Speedometernya Ada Animasi Innova Ya Keren Banget Untuk MID Ini Ini Ada Banyak Fiturnya Eco Indikator Eco Saving Range Current Dan Banyak Kemudian Speedometernya Ini Warnanya Biru Putih Tapi Belum Optitron Ya Memang Terus Disini Ada Steering Switch Buat Mengatur Audio Dan Bisa Buat Nerima Telepon Atau Menutup Telepon Bahannya Disini Belum Kulit Terus Disini Bahannya Lumayan Lembut Plastik Tapi Masih Terus Disini Ada Jam Dan Ada Lampu Hazard Audionya Disini Menggunakan Layarnya Besar Banget 8 In Disini Audionya Sama Dengan Tipe V Yang Waktu Itu Kita Review Fungsinya Nanti Audionya Akan Kita Jelaskan Di Review Yang Lain AC Disini Sudah Digital Ada Auto AC Ini Untuk Belakang AC Disini Untuk Air Sirkulator Atau Sirkulasi Udara Dari Luar Disini Untuk Depan Semburan Depan Dan Ini Untuk Arah Dan Ini Untuk Defoger Di Terus Disini Ada Kisi AC Disini Bahannya Pake Modelnya Motifnya Motif Kayu Terus Disitu Sama Aja Disini Juga Ada Cup Holder Disit Bawah Sini Ada Cup Holder Dan Pocket Disitu Bahannya Sama Dan Handlenya Udah Pake Chrome Nah Disini Ada Tempat Penyimpanan Glovebox Ada Chiller Pongsen Jadi Kalau Bawa Air Minum Tetap Dingin Terus Disini Pembukaannya Sudah Soft Bagus Ada Emergency Kit Dan Juga Kotak P3K Dikasihkan Nanti Pada Saat Penjualan Terus Di Bawah Disini Ada Passenger Warning Ada Eco Mode Dan Power Mode Terus Ini Untuk Handle Tuas Transmisinya Yang Ini Matic Tiptronic Bukan CVT Tapi Ada Juga Manual Disini Di SD Squential Sportmatic Disini Bahannya Modelnya Piano Black Atau Black Glossy Disini Ada Tempat Penyimpanan Disini Ada Cup Holder Ini Rem Tangannya Disini Bahannya Sudah Kulit Jahitannya Asli Sampai Kebawah Tempat Penyimpanan Dan ada Remote Sama Dengan Yang Tipe Bensin Yang Tipe Diesel Ini Setirahnya Juga Bisa Di Telescopic Dan Detail Staring Jadi Bisa Disesuaikan Dan Bagaimana Cara Kalian Yang Paling Nyaman Buat Pengamudi Terus Disini Juga Bisa Di Adjust Atau Bisa Disetting Ketinggian Sip Belt Oke Kita Ke Bagian Atas Disini Bahannya Lembut Enak Dan Disini Sudah Ada Lampunya Disit Terus Yang Tipe V Sudah Pakai Illumination Nah Untuk Aktifin Lampunya Untuk Kalau Dibuka Kemudian Ini Ada Tempat Gacamata Bagian Tengah Ini Ada Kespion Buat Lihat Kebelakang Ada DNA View Kemudian Bagian Sini Juga Kacanya Udah Ada Lampunya Handlenya Sepertinya Hand Grip Disini Tidak Ada Hand Grip Kita Ke Bagian Belakang Aja Audionya Juga Udah Ada Twitter Disini Bagian Bagian Belakang Bahannya Sama Disini Fabrik Lembut Disini Pake Silver Garnish Tapi Agak Kekuningan Nah Disini Warnanya Piano Black Black Blue Si Pake Chrome Ada Cup Holder Dan Pocket Door Pocket Nah Di Belakang Ada Mejanya Ada Mejanya Kemudian Di Bagian Tengah Sini Di Bawahnya Ada Charger 12 Pol 120 Watt Kemudian Disamping Sini Sama 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 Dengan Yang Di Kanan Nah Ini Ada Tempat Buat Gantungan Barang Lampunya Ada Di Samping Ini Illumination Light Bisa Diatur Secara Digital Dari Sini Buat Diredupin Atau Dicerahin Cahayanya Ini AC Belakang Udah Auto Dan Digital Ini Kisih AC Terus Untuk Kursi Bagian Tengah Kursi Bagian Tengah Ini Dia Ada Handrest Modelnya Seperti Ini Terus Dia Bisa Dikeluarin Ini Buat Cufforder Posisi duduk Di bagian tengah Ini Enak Banget Karena Mobil Innova Memang Luas Dan Nyaman Oke Kita Ke bagian Belakang Aja Untuk Bagian Belakang Disini Kursinya Motif Motif Sama Ya Di Bagian Sini Ada Cuff Holdernya Juga Dan Ada Pocket Kecil Ini Untuk Seatbelt Baris Tengah Yang Ini Untuk Seatbelt Tripoint Yang Bagian Belakang Oke Saya Rasa Udah Cukup Oke Guys Itulah Review Toyota Alnyuki Yang Innova 2.4 V Matic Luxury Yang Versi Diesel Kalau Kalian Suka Di Like Video Ini Komentari Di Bawah Jika Ada Kekurangan Atau Ada Yang Mau Ditambahkan Atau Mau Ditanyakan Subscribe Channel Ini Apabila Belum Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Ketemu Lagi Bye Bye Bye